Untuk acara spektakuler sore ini. Kita akan bertemu dengan ekspert kita, nanti dengan Ibu Profesor Emy Emilia dan Ibu Ika Lestari Damayanti. Dalam konteks ini, konteks storytelling, nanti kita akan membahas, atau ekspertnya akan menyampaikan role of general pedagogy. Naratif teks, lalu Ibu Ika nanti lebih ke storytelling-nya. Kira-kira pembagiannya begitu. Tapi bagi yang belum pernah ikut acara kami, mungkin ada sedikit yang perlu saya ceritakan dulu sebelum kita mulai. Jadi kita santai saja. Jadi ini adalah proyek Enabling Fund dari British Council, bekerja sama dengan ITEL. Ini ITEL, jadi kalau yang belum kenal, Indonesia Technology Enhanced Language Learning, ada website-nya. Lalu kalau mau ikut bergabung dalam Telegram, bisa ke Telegram kami, bit.ly, lalu masuk Telegram. Silahkan bisa ngobrol, bertanya-tanya, bertemu dengan teman-teman, dosen, yang lain, dan guru yang lain yang tertarik pada teknologi. Oke, itu ITEL. Nah, program ini sebetulnya sudah dimulai dari bulan Mei, dimulai dengan Unlocking the Power of Digital Storage waktu itu, lalu diikuti dengan tiga workshop, tiga workshop yang sudah kita jalani. Nah, tiga workshop tersebut adalah, yang pertama itu terjadi di bulan Juni, Adopting Digital Stories for Primary English Language Learners, lalu bulan Juli, kita Engaging Primary School Students with Digital Stories, Agustus, Creating Engaging Learning Activities with Digital Stories. Jadi kita sudah melewati tiga workshop, ada yang ikut, terima kasih sudah bergabung kembali, ada yang mungkin baru ikut join sekarang, tidak apa-apa, tidak tertinggal apapun. Nah, untuk sore ini, kita akan melakukan yang ini, Meet the Expert, jadi kita punya dua expert, satu memang storytelling, dan satu memang ekspertnya di Literacy Education and Pedagogy. Saya perkenalkan dulu, nanti yang akan menyampaikan materi yang pertama adalah Prof. Emi Emilia, Ph.D. Jadi sedikit tentang beliau, sedikit tentang beliau, beliau mendapatkan master dari Dickens University Australia, itu tahun 96, bidangnya Language and Literacy Education, jadi sangat cocok dengan tema-tema kita dalam seri ini. Lalu PhD Prof. Emi itu masih di Literacy Education dari Melbourne University. Beberapa postdoc yang beliau ikutin, masih di Literacy Education itu di 2007. Lalu Literacy Education lagi 2010 itu di Sydney University. Lalu ada yang terakhir itu postdoctoral studies systemic functional linguistics. Itu dari Sydney. Jadi memang Prof. Emi memahamin betul tentang hal ini, dan nanti akan menyampaikan materinya mungkin 30 menit, sekitar itu, lalu 10 menit atau 5 menit kita bisa tanya jawab. Dalam perjalanannya, Bapak-Ibu, jangan sungkan untuk langsung bertanya menggunakan chatbox. Silahkan langsung ditulis di sana supaya tidak lupa. Nanti kalau menunggu akhir, lupa, nanti kita respon di sana. Perkenalan singkat begitu, tidak menunggu waktu yang lebih lama, jadi mari kita dengarkan presentasi dari Prof. Emi. Prof. Emi, Mangga, silahkan Ibu. Terima kasih Pak Jati, Pak Dr. Gumawang Jati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan atas undangan saya untuk bisa berbagi di sini ya. Mungkin di sini pesertanya para guru dan dosen juga? Ya, kebanyakan guru, ada beberapa dosen, ada guru SD, ada guru SMP, tapi kebanyakan yang tertarik pada early education. Oh ya, ya. Gitu, Prof. Ya, ya. Terima kasih. Ini yang share screen-nya siapa? Terima kasih. Jadi ini ya, mengajarkan bahasa secara terintegrasi dengan menggunakan pendekatan genre-based, nanti salah satunya termasuk storytelling nantinya ya. Mungkin next itu, terus. Nah ini, jadi nanti ini akan menjadi bagian dari abad 21 itu seperti apa ya, keterampilan kemudian literasinya di era media baru, nanti termasuk bagaimana sih mengajarkan, nanti termasuk, jadi storytelling itu sebenarnya bagian dari kegiatan literasi ya, yang diajarkan secara lisan, kemudian berbasis genre nantinya berbasis atau berbasis teks nantinya. Ya, terus. Nah ini, keterampilan abad 21 ini, jadi ada banyak, ada nasionalisme, ada karakter kualitas, kemudian ada foundational literacy, kemudian ada competencies ya. Nah ini semua ada competencies, misalnya critical thinking, kreativity, communication, collaboration, dan sebagainya, kemudian ada digital, ada financial literacy, ada cultural literacy, dan sebagainya. Nah ini tuh sebenarnya bisa sekali dikembangkan lewat genre base ya, atau lewat pengajaran basis teks, karena semua itu, pasti kita akan melibatkan teks ya. Nah jadi, berbasis teks itu, bisa sekali untuk mengembangkan semua ini. Jadi misalnya karakternya juga seperti apa, di dalam teks itu pasti ada karakter, dalam proses pembelajarannya juga ada karakter ya. Kemudian, apa namanya, critical thinking juga itu bisa di asah dengan membaca, dengan menulis ya. Kemudian kreativity juga itu bisa dengan menulis, kemudian dengan membaca juga itu bisa dilatih ya. Kolaborasi juga itu dalam genre base, karena misalnya menulis itu tidak, menulis itu pasti akan memerlukan audience, kemudian akan memerlukan feedback, nah itu pasti ada kolaborasi yang dilakukan. Kemudian communication, communication itu bisa lewat spoken, written, visual, dan sebagainya, itu juga bisa pakai genre base. Jadi genre base itu sangat relevan dengan pengembangan 21st century skills ya. Terus, nah ini becoming literate in the 21st century itu, yaitu misalnya ability to read, understood, and use written language, itu jelas ya, pakai genre base itu sangat relevan. Kemudian ability to use scientific knowledge, itu juga sama. Ability to use and create technology-based content, nah itu juga bisa sekali pakai genre base ya. Kemudian financial literacy sama numeracy, cultural, and civic literacy, itu juga semua itu bisa dikembangkan lewat pengajaran berbasis genre ya, berbasis teks. Karena pengajaran berbasis teks itu tidak hanya relevan untuk pengajaran bahasa, tapi juga untuk mata pelajaran lain ya. Nah jadi semua mata pelajaran itu pada dasarnya, pasti informasi itu diberikan di dalam teks, dan kemudian mereka juga harus produksi teks ya. Nah karena itu, itu relevan untuk semua mata pelajaran juga, pengajaran bahasa teks itu. Terus, ya. Nah ini misalnya kalau dalam bahasa Inggris ya, misalnya dalam kurikulum 2013, misalnya siswa memahami fungsi sosial, sumpah teks dan unsur kebahasaan teks naratif, kemudian nanti menyusun teks naratif secara lisan dan tulis, nah itu berarti nanti misalnya bagian dari storytelling itu, diantaranya misalnya kita bisa menuhi standar kompetensi dasar ini ya, yang kedua misalnya, yang keterampilan. Setelah memahami, dia bisa menyusun. Nah itu, menyusun teks itu bisa berbagai jenis teks ya, yang bisa dilakukan atau yang harus dilakukan oleh anak, baik di sekolah maupun di tingkat universitas. Jadi kalau misalnya anak itu sudah paham jenis teksnya, maka dia akan cenderung lebih mudah untuk melakukan tugas-tugas itu. Ya terus, nah ini tuh naratif itu ya, atau stories itu ada di semua level, ada di semua level pengajaran bahasa Inggris, terutama yang sekarang juga. Kenapa naratif itu ada di semua level? Karena naratif itu is central to the life of students. Jadi kemudian naratif is present in every age, in every place, in every society. It begins with the very history of mankind, and there nowhere is or nor has been a group of people without naratif. Jadi naratif itu ada di semua age, karena itu di kurikulum yang merdeka juga, naratif itu diharapkan diajarkan di setiap level, di setiap level pendidikan. Terus, nah ini kemudian nih, kita harus bicara kebanyakan tentang tugas guru dalam mengajar ya, misalnya tugas guru pengajar bahasa Inggris sebagai bahasa esing itu apa. Jadi banyak yang misalnya fokusnya, fokusnya vocabulary items ya. Apakah kita mengajar sentensi saja, misalnya untuk anak kecil, untuk anak yang baru belajar, apakah teach prepositions, misalnya teach question words saja, in isolation. Nah itu, sekarang ini masih ada ya, misalnya buku yang dibuat, fokusnya ke vocabulary saja, misalnya ya. Judulnya juga misalnya my words ya. Nah itu berarti masih structural. Ya terus, sementara tugas guru itu bukan itu ya, jadi bukan mengajarkan vocab, bukan mengajarkan sentences, bukan mengajarkan parts of speech, nah isolation, tetapi, next, itu mengajarkan, nah ini, jadi tugas guru itu adalah mengajari siswa menggunakan bahasa itu dalam teks. Eh, harusnya saya bicara Inggris? mixed or? Oh tidak? Mix, it's okay. Mix, mix, it's okay. Ya, santai saja Ibu. oke, oke, oke. Jadi ini, tugas guru itu adalah mengajari siswa menggunakan bahasa itu dalam teks, karena itu Bapak Ibu ya, in the curriculum today, in the curriculum Merdeka, maka all CPS itu reads like this, jadi siswa menggunakan bahasa Inggris. Untuk apa? untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain sesuai dengan age-nya, sesuai dengan level-nya. Jadi kalau misalnya anak SD kelas 3, maka dia menggunakan bahasa Inggris untuk pembicaraan sesuai dengan SD kelas 3. Karena itu, sekarang ini, bahwa zone rebase itu is concerned with language development. How people develop their own language. Karena itu harus tahu, jadi misalnya, anak kelas 3 SD itu apa sih kemampuan bahasanya seperti apa? Karena itu materinya juga disesuaikan dengan itu. To enable them to use the language. Jadi harus dalam teks. Jadi bukan dalam vocabulary saja, dalam kalimat saja, tapi dalam teks. Jadi pemahaman teks bukan hanya teks itu satu novel, tetapi itu teks itu bisa satu kata, satu perempuan, satu panggilan, satu paragraf. Itu bergantung pada konteksnya. Terus, kenapa kita harus belajar dan belajar teks? Kenapa kita harus belajar dan belajar teks? Nah, kita kan kalau kita mengajar, kita harus membisakan si orang itu untuk bisa menggunakannya. Nah, sementara, kata Halide ini ya, yang mengembangkan sistemik linguistik, karena apa yang orang baca, apa yang orang dengar, apa yang orang bicara, dan apa yang orang menulis, adalah teks. Jadi semua orang itu membaca, menulis, berbicara, kemudian menyimak, yang mereka simak, mereka bicarakan, itu semuanya teks. Karena itu, kalau kita ingin membuat murid kita bisa menggunakan bahasa Inggris, makanya diajarkannya harus teks. Jadi bukan words saja, bukan sentences saja, yang tidak jelas pemakaiannya. Terus, next. Nah, kemudian ini, kata Kunterpress, komunikasi, apapun modanya, so whatever the mode is, apakah itu visual mode, apakah itu audio, kemudian apakah itu written atau spoken, semua terjadi dalam teks. So, all communication happens in teks. Karena itu berarti harus teks. Jadi harus teks yang kita ajarkan. Karena because all communication happens in teks. Jadi tidak ada, misalnya, ujung-ujung, misalnya siswa itu belajar benana saja. Karena itu, kalau misalnya kita hanya mengajarkan benana, kemudian, and then, what's next? Nah, apa, mau diapakan benana itu? Tetap saja dia harus bisa menggunakan, misalnya kata itu di dalam teks. Nah, jadi harus ada teks. Karena itu dalam, teks diajarnya. Terus, nah ini ya, Bapak, Ibu, nah ini genre-based itu, systemic function linguistics itu is concerned with text. So, if we are concerned with text, maka our concern is the same as those who work in critical pedagogy, critical thinking, and critical literacy. So, all these capacity which are needed for the 21st century skills itu can be developed and can be taught in systemic function linguistics genre-based pedagogy, yeah, because they are concerned with the same thing, actually. Yeah, next. Nah, ini basic notions and principles of critical thinking, critical literacy, critical pedagogy, and systemic function linguistics. so we can see that all these theories which are needed for the 21st century skill is concerned with text, yeah. Jadi, critical thinking juga text. So, critical thinking can be nurtured through reading and writing. And then, critical literacy is also concerned with text. Critical pedagogy also is concerned with asking things from the text, whether it is visual, spoken, or written. And systemic function linguistics also talks about text as a whole and then it talks about register, et cetera. So, all these theories have many things in common and therefore when we can develop the teaching program using genre-based and then we can at the same time develop other skills or other capacities that is critical reading, critical writing, critical literacy, and critical thinking. Okay, next. So, these are also basic principles of critical thinking, critical literacy. So, the pedagogy, for example, so all theories emphasize the importance of explicit teaching. So, critical thinking emphasizes explicit teaching and then critical literacy also explicit teaching. Critical pedagogy also explicit teaching. Systemic function linguistics also explicit teaching. So, all skills and all knowledge that is gained or that we gain from schooling should be taught explicitly. critical thinking should be taught explicitly. So, although for example, everyone is a critical thinker to some extent, mereka yang diajari critical thinking secara explicit itu akan mempunyai kemampuan critical thinking yang berbeda dengan yang tidak explicit. Jadi, kalau explicit dia sadar bahwa dia berperikian maka the critical thinking will be more sophisticated than those who are not explicitly taught. Kemudian, ini critical literacy juga sama. Itu harus diajarkan secara explicit. Tidak ada orang yang tiba-tiba tahu oh, bahwa this is the way to read, misalnya critically, to write critically. Tidak ada. Yang tiba-tiba saja tanpa ada yang mengajari. Itu harus diajarkan. Kemudian, critical pedagogy juga itu harus diajarkan. Jadi, bahwa semua knowledge itu harus diajarkan. Apalagi systemic function linguistics itu harus diajarkan. Jadi, anak-anak tidak bisa diharapkan coba tulis ya ujung-ujung saja tanpa harus diajari, tidak ada. Itu mungkin, kalau mungkin ada juga itu berarti satu hal yang sangat aneh dan mungkin jarang. Kemudian, ini juga semua isunya itu is concerned with effective pedagogy kemudian juga is concerned with text type kemudian apa namanya terkait dengan text kemudian ada kritiknya semua teori itu pasti ada kritik ya. Nah, jadi bagaimana sih terkait dengan effective pedagogy ke atas critical thinking. Nah, critical thinking itu Bapak Ibu banyak teori tentang critical thinking ya. Critical thinking harus begini, begini, tapi buku atau referensi atau jurnal artikel tentang how to teach critical thinking itu sangat jarang. Sulit ya, didapat. Nah, karena itu ketika saya menulis desertasi, saya mengatakan kritik itu bahwa the theory of critical thinking is and the references about critical thinking is a lot, ya kan? Referensi are a lot. but then how to teach it is very rare. Tidak, sampir tidak ditemukan. Nah, karena itu, tapi mereka mengatakan bahwa misi critical thinking itu bisa dikembangkan lewat membaca dan menulis. And then after I know genre based, then I can combine, I can synthesize critical thinking and critical literacy and systemic funksion linguistic genre based. So, they can develop, they can be developed, they can be nurtured, ya. pada simultaneously. Oke, next. And then a text provides but one portrayal of the facts one individual's take on the subject matter. One individual's take on the subject matter. So, kenapa sih text base itu bisa mengembangkan critical thinking, critical literacy and critical pedagogy juga? Karena critical thinking, critical literacy itu kan is concerned with asking the text, whether it is correct or not. So, it is also concerned with the fact that a text is relative, artinya text itu mungkin is never accepted uniformly, or is never welcome uniformly by all people. Nah, karena itu kalau kita berbasis text, maka pengembangan kemampuan berpikir kritisnya otomatis. Kita akan berbicara tentang hal seperti itu. Jadi, critical literacy juga akan bertambah, akan berkembang, critical pedagogy yang juga akan bisa lakukan dan critical thinking nya juga. Next, terus. ini, kemudian, apakah text itu hanya text tulis? Nah, tentu tidak ya. Jadi, text itu bukan hanya text tulis. Nah, ini banyak yang salah arti bahwa banyak yang berpendapat atau berasumsi bahwa text itu hanya text tulis. Padahal tidak. Jadi, apalagi sekarang text itu ada text tulis, text listan, ada text visual, ada text multimodal text, termasuk nanti di dalam story juga pasti itu ada misalnya storytelling itu salah satu jenis text dengan mode yang spoken language. Ya, terus. Ada berapa jenis text yang Anda tahu? Apa tujuan dari masing-masing teks dan dipakai oleh siapa? Di mana? Bapak Ibu, ada yang tahu jenis-jenis text ada apa saja nih? Para guru mungkin sudah tahu? Atau nanti mungkin di jawabnya. Ini ada yang tahu tidak jenis-jenis text ada berapa macam? Silahkan, bisa respon di chat. Bisa respon di chat? 16 text, kalau tidak salah ada yang jawabin. Oh gitu, 16 text. Oke, ada berapa nanti bisa dilihat. Ada yang 15. Ada yang eksplamasi. Oke, bagus, itu eksplamasi salah satu jenis text. Terus, nanti bisa diketahui siapa yang menggunakan eksposisi, siapa yang menggunakan rekam, biasanya dipakai oleh siapa, di mana, dan siapa menggunakan text deskriptif. text. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua orang, semua orang di dunia ini menggunakan text types di kehidupan mereka. Jadi itu berarti semua menggunakan itu. Cuma yang membedakannya, kompleksitasnya. Dan sebabnya, kurikulum Inggris sekarang, kurikulum Merdeka itu menyarankan bahwa dalam setiap level itu yang diajarkannya text. Misalnya recount. Recount text untuk anak SD tentu akan berbeda dengan recount text untuk anak SMA. Kalau anak SMA kan dia sudah bacanya banyak, sudah bisa mengungkapkan banyak hal. Tapi kalau misalnya anak SD itu masih here and now situation, masih egocentris, masih berbicara tentang dia sendiri, belum memasukkan orang lain. Jadi karena itu semua, karena jenis-jenis text ini semua dipakai di dalam setiap tahapan hidup setiap orang. Terus? Saya dilantik kepala UPT Balai Bahasa. Oke. Nah ini, aduh siapa yang dilantik jadi kepala UPT Balai Bahasa? Wajar, Ibu. Maaf. Ini nih ya, Bapak Ibu, ini tahapan genre base itu, ya, nah jadi steps a teacher needs to take in order to support student language development and ultimately writing. Nah jadi, kalau genre base itu di akhirnya itu ada writing ya. Nah jadi writing itu is the product. Jadi genre base itu focuses on the process and also the product. Jadi produknya, siswa harus bisa menuliskannya. Kenapa? Karena genre base itu apa namanya, memberi porsi yang sangat besar terhadap literacy. Tetapi bukan berarti kita tidak mengajarkan language skills yang lain ya. Nah jadi nanti akan saya jelaskan bahwa genre base itu mengajarkan language integratedly. Language skills integratedly. Nah seperti disini bisa di building knowledge of the topic, di building topic knowledge itu, maka kita bisa fokus ke reading, speaking, listening ya. Kemudian building text knowledge, we can focus on reading. Kemudian, atau kalau misalnya kita mau ngajarin speaking, kita juga bisa. Kemudian guided activities to develop vocabulary and text knowledge itu bisa juga bagian dari masih modeling, kemudian creating a text independently. Nah itu secara individu menulis. Kemudian bisa juga reflecting on language choices. Nah bisa dilihat tulisannya seperti apa language choices-nya. Kemudian nanti jadi di assess lagi, assess lagi, assess lagi. And then the assessment should be ongoing. Jadi ongoing assessment. Karena itu kalau genre base itu sebenarnya tidak ada istilah ujian, karena setiap pekerjaan juga itu akan dinilai. Kemudian dinilai, tahap ini dinilai, tahap selanjutnya dinilai, and then finally maka kita bisa melihat kemampuannya seperti apa. Next. Teaching language skills integrated. Nah jadi sekarang itu ketuntutan untuk language skills integration itu is a concept that has existed for a long, long time. Nah, tetapi kita bagaimana sih mengelaksanakannya, mengajarkannya ya. Nah, di satu sisi kita juga ingin mengembangkan setiap skill itu dengan baik. Kemudian, tapi bagaimana sih mengajarkannya? sebenarnya dengan genre base itu kita bisa mengajarkan language skills integrated. Jadi, language skills integration adalah konsep popular di hari ini seluruh dunia. Itu sudah dari tahun 1999 loh ya. Tetapi so far itu belum ada pendekatannya yang betul-betul bisa mengembangkan language skills secara integrated itu ya. Nah, kemudian it involves linking the four language skills of listening, reading, speaking, and writing with the intent of emphasizing real meaningful communication. Nah, jadi dengan genre base itu kita bisa mengajarkan secara terintegrasi. Lewat apa dengan melalui tadi, siklus tadi ya. Jadi, secara terintegrasinya bukan berarti dalam setiap pertemuan, kemudian kita mengajarkan 15 menit speaking, 15 menit reading, 15 menit writing. Bukan. Tapi, dalam setiap pertemuan itu there should be the main activity atau the main language skill which is developed but then other skills should also be involved walaupun proporsinya tidak sebesar yang main activity. Next. Kemudian ini, building knowledge of the field itu build students' background knowledge about the topic. Jadi, perlu diperhatikan bahwa itu about the topic, bukan about language, bukan about text, bukan. Tapi about the topic, bahwa misalnya genre-based itu ada lima tahapan, atau empat tahapan. Genre-based itu mengajarkan teks. Teksnya itu ada apa saja. itu semua about the topic. Topic about genre-based. Kemudian di modeling itu building knowledge about the text. Nah, jadi teksnya apa? Jadi, misalnya teksnya berarti ada recount, berarti ada orientation, ada events, kemudian ada reorientation. Nah, itu biasanya itu. Nah, kemudian guided writing, joint construction, jadi digaid dulu. Kenapa harus digaid dulu? Karena, mungkin kalau misalnya dia pertama kali menulisnya, dia belum bisa. Nah, karena itu harus digaid dulu, diperlihatkan dulu, diberi contoh dulu. Nah, setelah itu baru writing individually. Nah, Nah, ini Bapak Ibu, ini tidak bisa dilaksanakan dalam satu pertemuan. Kalau misalnya kita mengaplikasikan ini dalam satu pertemuan, mungkin murid kita adalah jin, tapi kita tidak pernah mengajar jin. Jadi, kita mengajar manusia. Artinya, we need to, teach, how to write itu, how to read itu, step by step, ya, gradually, so the students can understand what, when they are asked to do the task, they can do the task. Terus? Nah, although this approach, nah, jadi genre-based itu, although this approach is not labeled as an approach that teaches language skills integratedly, the learning activities organized under this approach does the integration of macro skills, yaitu listening, speaking, reading, writing, and also viewing, and micro skills, including grammar, vocabulary, and pronunciation. pronunciation. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Mungkin Bapak-Ibu bisa membaca buku-buku yang membahas tentang genre-based, banyak di internet juga. Nah, jadi, secara, apa namanya, terintegrasi, jadi genre-based itu mengajarkan empat keterampilan berbahasa dan juga micro skills-nya, termasuk grammar, vocabulary, pronunciation. kemudian, in English as a second or foreign language context, this approach has also been reported successful, to help students have the capacity not only about language, but also to use the language for different purposes. Misalnya, Dreyfus et al. itu di Cina, kemudian Gibbons di Australia, V juga di Australia, Emilia di Indonesia, misalnya Brisk di United States, Joyce and V di Australia, Kartika Ningsi also, misalnya Indonesia, Wijayanti in Indonesia, Undo Rohmani in Indonesia, Majuro et al. in Australia, kemudian BKB in Australia, and many, many more. Banyak sekali yang sudah mengaplikasikannya. Terus, as the cycle of teaching and learning unfold, students learn how different language or visual features are used to ensure text achieve its purpose. Jadi, bagaimana sih dalam teaching cycle itu anak-anak juga akan diguide untuk mengerti purpose-nya, kemudian bagaimana linguistic features-nya. In the year since genre pedagogy was first developed, it has been adapted and customized to meet the needs of students across a range of educational context. Jadi, Bapak-Ibu, genre base itu sudah suka banyak yang mengerti preskriptif-preskriptif, padahal tidak ya. Genre base-nya itu sendiri juga sering diadaptasikan, dimodifikasi. Seperti saya juga misalnya, ah, tidak perlu nih joint construction, tidak perlu, bahkan dilewat, misalnya. Kemudian, atau building knowledge juga tidak perlu, bahkan dilewat. Kemudian, aktivitas yang ada dalam setiap tahapan itu juga bisa menyesuaikan, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, through the implementation of each stage of the approach, kemudian, text-based pedagogy has been reported effective to help students develop not only macro skills, but also micro skills, including grammar, et cetera. itu termasuk penelitian-penelitian yang saya lakukan di Indonesia ini juga sudah terbukti itu bisa membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Next, Ibu, Ibu, next. Nah, ini, bahwa genre base itu sudah berhasil, itu sudah dibahas juga oleh Swells, Swells itu ahli dari teori genre, tetapi dia dari mazhab ESP. Nah, kata dia, the genre-based approach to specialized language had become well established and was no longer in need of justification. Jadi, bahwa genre base itu berhasil, established, itu tidak perlu lagi justifikasi, kata si Swells. Karena itu, Swells itu di bukunya yang kedua, tahun berapa, tahun 90-an, dia mengatakan bahwa I have left more of the task articulating the relation of genre to language teaching or learning to others, biarkanlah orang lain yang membahas itu. Karena katanya genre base itu sudah tidak perlu lagi dijustifikasi bahwa dia itu berhasil atau tidak. Itu dikatakan oleh Swells, Bapak Ibu, itu tahun 90-an. Ini sudah dikutip oleh Flower Jew tahun 2015 lagi. Untuk menegaskan lagi bahwa genre base itu tidak usah dipertanyakan lagi. Jadi, kalau mau belajar, ya belajar saja. Oke, selanjutnya. Genre pedagogy adalah respon kepada realisasi bahwa kenalaman stabil dan kemungkinan varian dalam teks di seluruh institusi sosial dalam form dari kapital kultur. Jadi, bahwa itu merupakan kapital kultur, Bapak Ibu. Jadi, secara pemahaman tentang teks, tentang lingkungan itu merupakan modal budaya. Artinya, bahwa kita punya sesuatu sebagai modal untuk bisa menjadi orang yang bisa mendapatkan akses kepada knowledge, kepada ilmu pengetahuan, dan mungkin bisa akses kepada hal-hal yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya. The goal of genre pedagogy has pedagogika and political aims to bring about greater possibilities of access. Jadi, dengan kemampuan literasi yang dimiliki, maka kita berharap bahwa murid-murid kita itu mempunyai akses to the resources and the technology of literacy and through greater access to bring about some of the conditions for a redistribution of power in society. Jadi, orang yang literat itu cenderung dia mempunyai power di dalam society itu. Nah, karena itu, genre base itu diharapkan bisa membuat orang-orang menjadi powerful dan mendapat akses ke power itu. Jadi, what skills and what knowledge would they need to have in order to function fully and effectively in the literate technologically developed society? Apa sih yang diperlukan? Yaitu tadi, kemampuan membaca, kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, dan sebagainya. Dan itu bisa dikembangkan lewat genre base ini. Oke, next. Pak Ibu. Nah, ini, pemahaman berbagai jenis teks menjadi sangat penting dan pemahaman tentang bahasa dari satu topik menjadi sama pentingnya dengan pemahaman tentang topik itu. Nah, jadi banyak ya orang yang belajar-belajar saja, baca-baca-baca tentang topik itu. Tapi dia tidak berusaha untuk memahami, eh, bagaimana sih kalau mengungkapkan topik ini tuh bahasanya harus seperti apa? Nah, gitu kan, misalnya, kalau kita berbicara tentang sains, misalnya sains, oh, berarti bahasanya itu harus simple, kemudian banyak dari kalimat-kalimatnya yang tidak menggunakan modalitas, misalnya ya. Nah, seperti itu tuh perlu dipelajari. Tidak cukup. Jadi, kalau misalnya kita, ah, saya tahu topik itu, tapi bahasanya kita tidak tahu. Tidak bisa juga, karena itu kemampuan berbahasanya, pengetahuan bahasa, dan pemahaman tentang topik itu sama pentingnya. Kemudian, kompetensi dalam subjek seperti geografi atau ekonomi menjadi berkaitan dengan kemampuan dengan bahasa geografi dan ekonomi. Jadi, sama, harus tahu. Jadi, ketika kita membaca buku atau referensi tentang ekonomi, kita juga harus belajar, oh, begini ya, kalau ekonomi, ekonomis itu, ahli ekonomi itu mengungkapkan gagasannya. Oh, begini ya, kalau orang bahasa itu mengungkapkan gagasannya. Oh, begini ya, kalau orang sains itu mengungkapkan gagasannya. Nah, itu kita juga perlu belajar tentang itu. Nah, itu juga yang digeluti di dalam genre base. Next. Terus, nah, konsep literasi sekarang ya, Bapak-Ibu, konsep literasi tradisional, konsep literasi modern, kemudian, nah, sekarang ini ada perubahan dari dominasi tulisan ke dominasi gambar, dan perubahan dominasi buku ke layar. Jadi, sekarang ini, anak-anak bacanya tidak, mungkin sudah banyak yang mulai, buku itu sudah mulai berkurang, ya, jadi banyakannya di layar. Nah, cara membaca layar tidak sama dengan cara membaca di buku, ya, Bapak-Ibu. Kalau di layar itu bisa kita, bisa dari pinggir ke, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, atau misalnya langsung bisa membaca yang di depannya saja. Jadi, beda dengan teks yang di print, yang harus dibaca dari kiri ke kanan, atas ke bawah, ya, kemudian jenis teks juga itu deskriptif, eksplorasi, dan sebagainya. Jadi, literasi modern itu mempunyai membaca, menulis, menyimak, berbicara, menghitung, mencipta, menggunakan bahan cetak, dan tertulis dalam berbagai konteks. Membaca dalam layar, tidak hanya melibatkan bahasa, tapi juga motivated, multimedia design. Nah, jadi berarti melibatkan multi-design, multimedia, ya. Terus, next-nya ya, nih, munculnya teknologi menuntut perubahan dalam konsep literasi. Jadi, konsep literasinya juga itu akan berubah, ya. Nah, the major change is that we can no longer treat language as the soul, the main, let alone the major means of representation and communication. Jadi, kita tidak bisa, pokoknya, bahasa saja. Nah, sekarang kita juga harus mengajarkan gambar, mengajarkan teks mati model, mengajarkan teks visual juga, ya. Terus, nah, ini dengan print-based technology, produksi teks itu sangat, tulis, produksi teks tulis sangat mudah, ya. Tapi, produksi gambar sulit dan mahal. Jadi, kalau gambar itu masih sulit dan mahal, ya. Jadi, sekarang juga kalau kita misalnya membuat buku, ada ilustrasi gambar, itu mahal, ya, bayarnya. Kemudian, dengan media baru, teknologi, pembuatan gambar menjadi mudah. Jadi, dengan adanya media baru, maka, pembuatan gambar, pembuatan teks yang mati model, itu bisa menjadi lebih mudah. itu kata para ahli. Terus. Ya, next. Terus. Nah, sekarang gambar itu, picture says a thousand words. Jadi, gambar itu bisa mengatakan seribuan kata. Nah, tapi, banyak guru, misalnya ya, yang dalam misalnya sains, atau dalam, ketika misalnya ada buku itu, buku itu ada gambar, si gambar itu tidak dibahas. Padahal gambar itu perlu dibahas. Jadi, perlu membuat murid-murid kita itu, memahami, itu gambar itu tuh artinya apa. Nah, misalnya seperti yang ada di tes ya, misalnya kita memberikan ungkapan nih, dia seorang pahlawan. di dalam misalnya cerita Laskar Pelangi. Kemudian, siapa ibu yang guru itu? Kemudian kita berikan gambar Batman. Kemudian kita tanya, gambar ini kalau di dalam teks itu direpresentasikan oleh siapa? Ternyata tidak bisa. Tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi, dia tidak bisa mengasosiasikan misalnya gambar itu tuh dengan apa di dalam teks perbahannya. Karena itu berarti, sementara sekarang ini, pemahaman literasi itu seperti itu ya. Jadi, teks itu tidak ada, apa yang lagi untuk sekolah, jarang yang monomodal ya. Pasti multimodal. Jadi, kita perlu mengajarkan gambar itu ya. Terus, ini misalnya, nah ini ibu-ibu misalnya ini. Ini kan misalnya homework ya, seorang anak yang membuat homework tentang ini, proses sistem peredaran darah ya. Jadi, misalnya, dia diary, I have just, itu ada yang bocor mungkin ya. I have just left the heart. I had to come from the top, ya, of chamber of the heart. Nah, jadi ini menceritakan bagaimana sih proses peredaran darah yang melibatkan jantung dan sebagainya. Nah, sementara, coba, terus, itu tekstu. Nah, ini bisa juga, jadi, anak-anak juga bisa dilatih untuk mengungkapkan gagasannya lewat seperti ini, mind map ya, misalnya konsep map of living liquid. Jadi, misalnya bagaimana sih darah itu seperti apa, peredarannya, kemudian dibagaimanakan. Nah, ini bisa diminta untuk membuat mind map seperti ini atau konsep mapping seperti ini. Nah, next, Ibu Vinita, atau gambar seperti ini. Nah, jadi, gambar ini bisa merepresentasikan banyak sekali kata. Jadi, proses peredarannya, seperti apa, nah, ini seperti apa. Nah, ini anak-anak itu perlu diajari cara memahami teks seperti ini. Jadi, misalnya dari ini vein-nya kemana, misalnya dari arteri, ini terus kemana. itu bagaimana mengungkapkan apa yang ada di dalam gambar. Karena ternyata, Bapak-Ibu, berdasarkan hasil penelitian, misalnya ketika saya di badan bahasa, itu ternyata anak-anak kita itu belum bisa memahami informasi yang direpresentasikan dalam gambar. Nah, karena itu berarti sekarang ini ada gambar, ada visual, kemudian ada audio, nah, seperti itu perlu ditekankan juga. ini Bapak-Ibu, kalau misalnya tentang warna juga itu bisa menunjukkan banyak hal, banyak makna. Jadi, misalnya putih itu menunjukkan apa, menunjukkan apa, itu juga bisa diajarkan. Jadi, misalnya ini gambar ini kok warnanya misalnya oranye, ini artinya apa sih, menunjukkan apa. Itu juga bisa. Kemudian kuning, misalnya seperti apa, itu artinya apa. Jadi, ketika kita juga misalnya membuat bahan ajar, kemudian kita pakai kuning saja atau pakai biru atau pakai pink saya kesukaannya pink. Itu tidak bisa karena kalau misalnya nanti oleh guru yang tahu visual text atau mengatakan model text itu akan dibahas. Padahal misalnya ternyata kata si penulisnya, eh, padahal aku bukan begitu loh maksudnya, aku mah biasa-biasa aja, tapi itu akan dibahas oleh si guru dan oleh anak-anak itu. Jadi, ketika kita menggunakan warna dan sebagainya, itu juga harus hati-hati, kita perlu tahu artinya apa. Next. Kemudian, nah ini misalnya, ini contohnya, misalnya ini gambar ini, ada tujuannya bahwa dia itu memberikan gambar ini. Artinya bahwa dia bisa membuat anak-anak itu untuk menceritakan apa yang sih di gambar ini. Artinya to offer. Artinya dia gambar ini memberi kesempatan kepada viewer untuk apa namanya, untuk meninterpretasikan gambar ini sesuai dengan apa yang mereka lihat. kemudian next. Nah, kalau ini, gambar ini disebutnya demand. Kalau yang tadi offering, artinya offer. Memberikan kesempatan kepada pembaca untuk menginterpretasikan atau mengilustrasikan apa yang ada dalam gambar. Nah, sekarang ini berarti ini namanya demand. Jadi, artinya kalau kita membuat gambar seperti ini, artinya berarti si gambar itu menuntut artinya demanding. demanding apa? Demanding attention artinya ya. Demanding the viewer to pay attention. Jadi, makanya kalau kita membuat gambar juga misalnya harus hati-hati juga karena kalau misalnya gambarnya seperti ini itu berarti artinya we need to pay attention to the picture. Sehingga anak-anak juga perlu di ayo kita perhatikan gambar ini seperti apa. Begitu ya. Next. Kemudian, ini kalau misalnya kita mengambil gambar misalnya dari bawah misalnya ya. ini berarti artinya apa nih? Oh, ini supaya kelihatan direpresentasikan dalam gambar itu berdasarkan sudut pandangnya misalnya itu dari bawah itu berarti menunjukkan bahwa untuk memperlihatkan bahwa itu powerful biasanya ya. Jadi, kalau misalnya dia juga kalau misalnya mau mengungkapkan satu gagasan ya kemudian misalnya ada gambar dan ada tulisannya nanti berarti dia juga harus diajari bahwa kalau misalnya ngambil gambarnya seperti itu itu akan membuat misalnya tulisannya powerful atau gambarnya itu powerful. Tetapi, kalau next, Ibu Finita pun kan tapi kalau misalnya seperti ini itu berarti diposisikan netra artinya dengan viewer itu sejajar jadi berarti itu lebih casual lebih santai kesannya dan itu juga perlu sama ini juga perlu diajarkan kemudian terus nah, kalau yang ini ini berarti dari atas itu kelihatan lemah jadi kalau misalnya gambarnya dari seperti ini itu kelihatan lemah jadi dari sudut pandang itunya apa namanya tekstnya terus nah, siswa diminta juga bisa misalnya ada tekst multimodal itu diminta nonton film atau klip kemudian diberi pertanyaan apa yang terjadi dalam film itu nah, sama tadi juga kalau misalnya diberi gambar apa yang terjadi dalam gambar siapa yang terlibat dalam gambar itu bagaimana ambiensnya kemudian bagaimana bisa dilihat dari misalnya warna yang direpresentasikannya warna apa yang dipakainya kemudian bagaimana misalnya kita kamu menjelaskan hubungan antar karakter nah, bisa juga misalnya dalam film itu hubungan antar karakter seperti apa kemudian dalam teks itu juga dalam gambar itu juga bagaimana hubungannya nah, apa yang terjadi pada karakter tertentu misalnya mengapa nah, ini juga nanti misalnya dalam storytelling itu bisa ditanyakan hal seperti ini ya kemudian bagaimana kamu mendeskripsikan atau salah satu karakter dalam film atau klip itu nah, ini juga bisa sama jadi karakter itu ditanyakan bagaimana karakternya bagaimana keterkaitannya bagaimana menurut pendapat anda tentang karakter itu ya dan sebagainya ya, terus nah, guru juga bisa memberikan beberapa pertanyaan-pernyataan dan siswa diminta untuk merespon apakah mereka setuju atau tidak dengan pernyataan itu jadi misalnya terkait gambar terkait cerita atau terkait teks bisa di apa namanya diberi pernyataan kemudian ditanya setuju atau tidak next nah, kemudian siswa juga bisa diminta untuk menghubungkan apa yang dilihat dalam film atau misalnya dalam gambar dengan pengalaman hidup mereka jadi misalnya apakah kamu pernah mengalami apa yang dialami oleh karakter dalam cerita itu kemudian apa yang kamu lakukan nah itu bisa nah ini juga seperti teks apa pertanyaan-pertanyaan dalam tes PISA itu seperti ini juga jadi artinya siswa diminta untuk menghubungkan pengalamannya dengan teks yang dia baca kemampuan kemampuan untuk mengaitkan gambar dan teks berbah bersifat developmental jadi sifatnya developmental jadi tidak bisa sekali jadi jadi semua juga kalau terkait kebahasaan ilmu kebahasaan kemampuan literasi berpikir kritis literasi kritis itu semuanya developmental artinya tidak bisa satu kali jadi kemudian strategi eksplisit untuk mensintesis gambar dan teks berbah berkembang seiring dengan perjalanannya waktu dan pengalaman bimbingan dan pengajaran perlu diberikan ketika memperkenalkan teks visual dan niklas hanya dengan menyajikan gambar dan teks pada waktu bersamaan tidak cukup jadi perlu dibimbing bagaimana reading path untuk gambar yang diberikan jadi kalau misalnya membaca gambar itu akan beda prosesnya atau reading path-nya dengan membaca teks print-in jadi sekarang ini berarti kita juga akan dibimbing akan diminta akan dituntut untuk bisa mengajarkan bagaimana sih mengajarkan apa membaca gambar seperti tadi misalnya yang tentang sistem peredaran darah itu mungkin tidak dari kiri ke kanan dari atas ke bawah tapi dari tengah jadi misalnya bagaimana sih darah itu dipompa oleh jantung dan sebagainya bisa gitu ya terus ya next ini masih banyak gak nah ini teaching visual literacy in the primary classroom ini untuk anak SD bisa juga mungkin Bapak Ibu bisa dibaca ya ini salah satu referensi yang bisa dibaca atau yang kelo juga sama the text to come ya terus nah ini referensinya Bapak Ibu diantaranya ada kelo the shape of the text to come kemudian ada dadan jauhara yang sudah menganalisis visual and verbal relationship kemudian ada Gunter Kress multimodal teaching and learning the rhetoric of the science classroom jadi bagaimana di science classroom itu dipakai multimodal text kemudian Gunter Kress kemudian ada Gunter Kress dan Van Luwen kemudian ada Camp Dickwood when English links the bell itu juga bisa dijadikan bahan untuk mengajarkan teks gambar atau ya teks multimodal kemudian Mary Meiken Horary ya functional gramatics reconceptualizing knowledge about language and image for school English jadi itu diantaranya mungkin itu saja Bapak Ibu ya terima kasih kalau ada pertanyaan silahkan terima kasih Prof. Emi mari kita bertepuk tangan untuk Prof. Emi pemaparannya sangat komplit sangat lengkap semuanya jadi tentang jadi dari 20th century scale tadi lalu ada pesan-pesan kalau critical thinking dan banyak hal perlu diajarkan secara eksplisit pedagoginya dan seterusnya 4 SKS dalam waktu yang sangat pendek komplit sekali ada referensi yang bisa dibaca saya pikir bermanfaat bagi kita semua sangat mencerahkan ini menjadi dasar dasar dari kita semua sekarang bagaimana berhubungan dengan teks dan ini ada yang Ibu Wina ini malah bilang masya Allah secara serasa kuliah kembali katanya oh gitu iya nah ini ada ada tiga pertanyaan Ibu Sifak Aisyah sebenarnya ada tiga pertanyaan yang lewat chat ada tiga saya coba gabungkan pertanyaan pertama dan kedua pertanyaan pertama dari Ibu Yul Netri saya pikir Ibu itu dari Uwin Batu Sangkar kalau saya tidak salah oh gitu ya 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 dari sana beliau sedang kuliah S3 kalau tidak salah di UPSI satu itu harus lebih banyak menjelaskan tentang integrasi kultur dan pedagogy bagaimana kita bisa melakukannya itu dari Ibu Jul Netri dari Pak Tersangkar lalu ada satu lagi dari Pak Julius Abraham bagaimana kita berdasarkan gender bagaimana untuk pelajar Bapak Ibu teks itu pasti merepresentasikan kultur juga jadi kan teks itu pasti ditulis untuk tujuan tertentu oleh orang tertentu yang mempunyai latar belakang tertentu jadi kalau misalnya kita mengajarkan teks siapa penulisnya kepada siapa untuk siapa tentang apa nah itu topik di situ itu bisa otomatis kita juga bisa menyelipkan aspek budaya di situ jadi kalau misalnya kita berbicara tentang misalnya oke kita describing misalnya kota Bandung bisa gitu ya nah itu kan pasti otomatis ketika kita menjelaskan Bandung itu pasti ada unsur budayanya jadi oh budaya orang Bandung bagaimana oh budaya Bandung seperti apa budaya hidup orang Bandung seperti apa kemudian cuacanya dan sebagainya itu pasti jadi itu jadi teks itu sangat inklusif jadi kalau misalnya karena di situ juga ada istilah ada konteks of culture juga Bapak Ibu jadi kalau misalnya ketika kita mengajarkan deskriptif atau misalnya cara tahapan-tahapan misalnya acara pernikahan misalnya ya prosedur misalnya ya pernikahan nah itu kita bisa langsung bisa kena sekali jadi oke acara pernikahan di Sunda itu biasanya ada sawer di tempat lain ternyata tidak ada di Jawa misalnya ada Widoda Reni ternyata di Sunda tidak ada nah itu tuh bisa langsung ya jadi bergantung pada budaya itu jadi ada konteks of culture itu depend it is dependent on the culture itself jadi the stagesnya juga itu akan beda nah itu jadi si budaya itu akan mentukan stages jadi seperti kita jual-beli misalnya selalu ada nawar nah di Australia kan orang malu kalau nawar jadi tidak pernah nawar nah jadi itu berarti tidak ada tahapan itu nah jadi itu disitu budayanya ya otomatis nih selain itu budaya itu juga akan bergantung pada ketika kita membahas topik tertentu otomatis itu budayanya akan masuk kemudian siapa penulisnya itu juga otomatis akan merepresentasikan budaya atau latar belakang si penulis ya kemudian apakah itu written atau spoken atau multimodal itu juga otomatis menjelaskan budaya jadi misalnya oh itu karena dia misalnya datang dari negara dengan budaya teknologi yang tinggi nah itu akan otomatis akan berbeda ya si teks yang akan dibuatnya dan interpretasi terhadap teks itu ya jadi itu kemudian kalau mengajar kepada anak-anak nih Bapak Ibu itu juga yang banyak ditanyakan mengajar kepada anak-anak kayaknya tidak mungkin deh ngajarin teks dia suka begitu ya nah padahal teks itu kan bisa mulai dari satu kata satu kalimat satu frase dan sebagainya tetapi harus diingat jadi belajar apa bahasa ini bukan kosa kata in isolation tetapi walaupun misalnya itu satu kata atau dua satu frase bisa good morning kemudian good morning lagi mulai dari dialog yang sangat simple sampai kepada teks yang lebih panjang tetapi harus diingat bahwa semua itu harus meaningful jadi tidak ada misalnya oke list of vocabulary vocabulary items banana water dan sebagainya tapi untuk apa kalau tidak diajarkan cara menggunakannya jadi mereka tahu seribu kata tapi they cannot use it in their real situation tidak bisa jadi karena itu penambahan kosa katanya juga seiring dengan misalnya oke pertemuan pertama good morning I am Santi misalnya I am from Bandung itu sudah cukup segitu juga nah kemudian nanti di pertemuan yang selanjutnya misalnya I am from Bandung nanti ditambah lagi I live in bla 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 nah setelah itu I have sister nah my sister in nah itu jadi setiap minggu jadi saya kemarin mereview juga buku misalnya ya jadi misalnya cukup misalnya satu kalau dia bisa bisa mendeskripsikan dirinya sendiri dengan orang tua dengan his atau her surrounding itu juga sudah sukses besar ya sebenarnya apalagi untuk bahasa inggris sebagai bahasa asing jadi itu caranya jadi jangan mengajarkan vocabulary-vocabulary items yang in isolation yang tidak jelas penggunaannya jadi harus selalu di dalam teks dan konsep teks ini bukan bukan selalu teks yang berparagraf-paragraf tapi bisa mulai dari satu frase teks conversation kemudian teks juga bukan hanya teks tulis tetapi juga bisa teks tulisan bisa juga teks multimodal bisa juga teks gambar gitu ya mungkin bisa menjawab tidak terdengar Pak Jati Pak Jati masih mute ya siap sorry sudah opa-opa begitu kira-kira ya ada satu pertanyaan yang mungkin perlu saya bacakan dari chat lalu ada dua yang angkat tangan tapi keep your question very short yang akan saya bacakan cukup panjang ini dari Ismi ini kayaknya cucu saya anaknya Finita karena nyebut saya opa dan nyebut Finita ibu gitu ya Prof beberapa waktu lalu saya mengugin workshop terkait dengan genre base dengan Pak Ahmad Mahmub beliau memamarkan dan mempraktekan tahapan-tahapannya tahapan dari yang disampaikan ada tiga modeling dan deconstructing joining construction dan independent construction dalam pemahaman saya kegiatan-kegiatan di BKOF sepertinya dimasukkan dalam MOT dan deconstruction mohon pencerahannya maturnungan Prof. Emi terima kasih ibu pertanyaannya bagus ya nah jadi genre base itu ibu bukan lockstep jadi bukan selalu building knowledge kemudian modeling seperti itu bukan jadi bergantung pada kondisi jadi ada kemungkinan oh kalau misalnya building knowledge itu ada juga yang modelnya di seluruh tahapan pengajaran basic teks itu selalu building knowledge terus dan itu bisa saja terjadi karena misalnya ketika dia nulis eh aku baca lagi tambahkan lagi informasinya dan memang itu harus seperti itu jadi ketika misalnya anak itu menulis teksnya satu paragraf maka dia bagaimana sih supaya dia bisa nulis dua paragraf ayo tambah lagi bacanya nah karena itu seperti building knowledge itu ada di dalam seluruh siklus itu ya nah ada juga misalnya building knowledge yang dihubungkan dengan modeling oh bisa juga jadi ketika dia modeling dia memberikan teks itu contoh teksnya tentang topik yang dibahas itu bagian dari building knowledge juga jadi pokoknya Bapak Ibu tidak ada lockstep karena itu genre base itu digambarkannya dalam lingkaran seperti tadi artinya dalam lingkaran itu itu people can enter ya kan from any point jadi artinya bisa mulai dari mana saja kalau misalnya orang itu sudah tahu topiknya and then we do not need to do building knowledge of the field kemudian dia sudah tahu misalnya jenis teksnya struktur teksnya seperti apa linguistic feature-nya sudah tahu misalnya karena dia sudah belajar di SMP kemudian di SMA belajar lagi maka yang kita perlukan adalah building knowledge only kemudian dan langsung ke independent construction itu bisa jadi itu jadi saya juga sudah mengalami itu berbagai tahapan jadi bergantung pada mahasiswanya misalnya di perguruan tinggi jadi kita tidak perlu ah itu harus selalu building knowledge terus modeling tidak jadi kalau misalnya hey Anda sudah tahu nih topiknya sudah baca banyak oke langsung saja tulis nah begitu jadi Anda sudah tahu ya misalnya ini exposition itu seperti apa bisa langsung tulis kecuali kalau misalnya memang ada yang belum nah itu berarti kita jelaskan dulu sedikit tapi kalau misalnya orang yang sudah tahu bisa langsung jadi tidak ada bukan sesuatu yang sangat rigid ya tapi itu sangat fleksibel bergantung pada kondisi dan kalau misalnya ternyata oh setelah ini independent construction loh tapi ternyata anak-anak itu kok masih salah-salah ya grammar-nya ungkapannya masih salah itu berarti artinya mereka perlu lagi building knowledge lagi tentang apa kebahasaannya bisa diperlihatkan lagi contoh teks yang baiknya jadi artinya tidak ada finish ya jadi tidak ada istilah tidak boleh tidak ada pokoknya kita berusaha untuk to do our best for our students begitu jadi as long as it is meaningful it is beneficial for our students maka do it begitu jadi tidak ada istilah tidak boleh tidak boleh tidak ada begitu ya oke terima kasih Prof Emy nah sekarang karena waktu concern waktu masih ada Ibu Ika jadi untuk yang recent satu aja ya Ibu Aisyah can you open your mic silahkan can you hear my voice oh yes sure oke so I will keep it short that the general based give us a freedom more freedom in teaching so this is the question is there any possibility to invite another other other teachers from another subject to to be involved in our class yeah in our class and how if possible how we can invite them in our class to teach certain taxes itu bukan can Ibu itu harus seharusnya jadi should or must bahkan jadi justru Ibu itu harus bekerjasama dengan guru mata pelajaran lain jadi kalau misalnya begini ya oke we are going to write misalnya ya report on apa experiment on laboratory laboratory experiment periksa ya nah itu Ibu bisa bekerjasama dengan guru biologi jadi nanti ke guru biologi misalnya eh sekarang eksperimennya apa sih bedah apa nah coba di report dalam bahasa inggris nantinya begitu ya nah kemudian sejarah misalnya ya bagaimana menulis misalnya historical recount bagaimana nih guru sejarah sudah mengajarkan apa nah nantinya berarti anak-anak bisa menulis kemudian mereka bisa menerjemahkannya ya bisa lewat kamus bisa lewat google kan bisa nah itu jadi justru itu harus harus ada kerjasama Ibu dengan guru lain supaya terutama di building knowledge itu kita juga tidak berat dan si guru sains itu juga akan terbantu karena anak juga akan will be successful in doing the task from other subjects begitu ya nah jadi itu seharusnya memang guru bahasa inggris guru bahasa inggris guru bahasa inggris itu menjadi kunci the key to help the students to be successful atau to succeed in other subjects ya jadi di Australia guru begitu guru-guru itu berkumpul guru semua mata pelajaran berkumpul kemudian guru mata pelajaran lain itu berbicara kepada guru bahasa inggris guru literasi namanya berarti please help the students ya katanya to understand the task jadi bahkan untuk menjelaskan tugas juga itu guru guru mata pelajaran lain itu minta tolong guru bahasa inggris guru literasi jadi berkumpul bersama-sama nah itu jadi bukan bukan boleh lagi tapi harus sebaiknya gitu ya nah dulu itu di puskur itu sempat dipikirkan bahwa kita bagaimana kita mengaplikasikan pengajaran bahasa teks ini untuk 6 mata pelajaran diantaranya ya ada PKN bahasa Indonesia bahasa Inggris kemudian prakarya kemudian olahraga dan sains kenapa? karena di semua mata pelajaran itu terkadang ujung-ujungnya itu anak-anak itu diminta untuk membuat tulisan buat karya jadi misalnya seperti prakarya juga sama disuruh membuat iklannya nah iklan itu di dalam bahasa Inggris ada salah satu salah satu jenis teks yang harus dibuat juga oleh anak-anak kemudian di PKN itu misalnya berbicara tentang figur pahlawan dan sebagainya itu bagian dari deskriptif teks dalam bahasa Inggris kemudian olahraga juga misalnya how to live healthily misalnya ya nah itu bagaimana hidup sehat itu juga bisa dibuat tulisannya misalnya cara teks prosedur nah itu jadi semua setelah diamati itu si kurikulum-kurikulum itu itu saling bersinggungan banyak sekali karena itu kalau guru-guru di sekolah bisa bekerja sama-sama gitu anak-anak kita akan berhasil Bapak Ibu dalam pelajaran bahasanya dan juga mata pelajaran lain terima kasih Prof. Emi untuk waktunya terima kasih untuk penjelasannya yang sangat komplit bagi kita semua jadi mohon maaf ada satu yang terpaksa tidak bisa diajukan pertanyaannya mari kita bertepuk tangan secara virtual kalau nanti buka mic semua menjadi gaduh terima kasih sekali lagi Prof masih di kampus jadi silahkan kalau mau lift mungkin nanti mau lihat dulu Bu Ika oh mau lihat Bu Ika siap nah senyum-senyum ini Bu Ika oke Bu Ika sudah setuju bahwa kita akan extend jadi ini orang baik semua berbaginya Bu Ika kita akan extend sampai 17.30 nanti kalau pertanyaannya banyak extend satu jam dua jam lagi tidak apa-apa nanti kita temani oke tentunya perlu pura-pura mengenalkan Bu Ika gitu ya untuk yang belum kenal ya keterlaluan tapi saya perlu mengenalkan nama lengkapnya ada yang tahu enggak ayo Ika Lestari Tambayanti itu nama lengkapnya Bu Ika itu mengajar di pendidikan bahasa Inggris di UPI S2-nya gelar masternya dari University of Warwick di UK itu sama dengan saya tapi saya tungguan lalu untuk gelar PhD dari University of Wollongong, Australia dan melakukan banyak penelitian untuk Bu Ika loka karya memberikan workshop banyak tentang metodologi EFL tentang literasi tentang storytelling nah satu ini yang enggak boleh kelewat beliau adalah presiden jadi kalau sekarang ada jago-jago presiden politik itu yang punya partai ini presiden tanpa partai nama partainya Peltin Primary English Language Teachers of Indonesia itu satu asosiasi jadi silahkan kalau tertarik nanti tapi tanpa berpanjang lebar silahkan Bangga Ibu Ika The Florist Yos mau saya menjadi operator atau mengoperasikan sendiri mengoperasikan sendiri saja ya silahkan Ibu Ika sudah terlihat sudah mulai terlihat ya sudah baik makasih baik Ibu Bapak Alhamdulillah ya we have got very insightful explanation from Ibu Emi's presentation ya about genre pedagogy and our curriculum we'll talk about a little bit about genre pedagogy but will be more on the narrative text ya including the storytelling Ibu Bapak sebelum memulai ada yang mau bacakan ini dulu boleh siapa yang mau menjadi sukarelawan atau paksawan minjem istilahnya Pak May I try yes please yes sure when we are born we enter into a world of stories the stories of our parents our generation our culture our nation our civilization good son that all yeah thank you yeah jadi pas pas kita lahir juga sudah di dunia cerita ya and it's really close to narrative because narrative is part of story family story genre dari curriculum dari jaman kapan di Indonesia itu actually we want our students to be able to communicate using English and in 2004 I guess we started to use SFL and Zonda Pedagogy as part of the English curriculum in Indonesia and I think now Zonda Pedagogy also underpins not only for English but also for other languages including Bahasa Indonesia and also foreign languages ya Bu Eni yang memang menjadi perintisnya men-genre-base kan Indonesia gitu ya nah in our latest curriculum we call that some people call it independent curriculum but the Mas Menteri call it emancipated curriculum seperti yang Bu Eni sudah sampaikan itu ada fase-fase ya kalau kurikulum merdeka itu fase A sampai fase F jadi dari SD kelas 1 sampai SMA udah dibuat perjenjangan dan bahasa Inggris itu diajakannya melalui teks gitu ya dan tadi Bu Eni sudah saya tidak perlu mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eni teks itu berbagai macam ragamnya ini salah salah beberapa teks yang ada di fase D gitu ya misalnya dan banyak lagi gitu dan kita lihat ada naratif ya mungkin untuk sekolah-sekolah dasar yang belum mengajarkan bahasa Inggris then the students will come across with naratif teks when they are in phase D or in SMP dan kenapa sih naratif itu penting banget gitu ya buat orang Indonesia even our Bineka Tunggal Ika itu unity and diversity was taken from the 14th century old Japanese epic poem jadi memang udah merupakan bagian dari budaya kita gitu sehingga sangat sayang sekali kalau memang ini udah tradisi kita dan budaya kita terus tidak dibawa lagi ke dalam kelas kita hidupkan tidak jangan sekedar jago ngoceh gitu para netizen ya tapi sebetulnya Indonesia have very strong oral story tradition even though now we come to digital era but actually oral story tradition is not something that we need to ignore or neglect karena dia sangat ancient it still plays important role seperti yang Ibu Emi sampaikan di 21st century skills itu salah satunya juga ketika communication storytelling is one of the key gitu how we engage with our audience ya now Ibu Bapak I would like you to pay attention to this type of story is it is it a kind of story that you like Ibu Bapak you may use emoticon if you like it just put your thumbs up if you don't really like it you can put your thumbs down do you like this with picture or thumbs up thumbs up iya atau ini ada dialog seperti yang story yang disimpan di dalam I don't know whether it is story or not but usually textbook juga memunculkan komik-komik gitu ya or like this picture book you like or maybe your students like stories with not so many words in it but accompanied by beautiful and colorful pictures or some people enjoy reading very dense text just like novel just like this one tadi gue juga sudah sempat menjelaskan bahwa teks itu juga berbagai macam ada yang hanya kata-kata ribuan kata-kata ada yang berupa komik ditemani dengan gambar ada yang gambarnya itu melengkapi cerita ada yang sekedar membersamai tidak ada penambahan makna atau ada juga malah si makna yang digambarkan oleh gambar dan verbal itu bertentangan karena ingin menimbulkan efek-efek tertentu jadi gambar itu bukan sekedar aksesoris tapi dia juga berperan dalam pembentukan makna jadi meaning making can be constructed from various kinds of modes nah balik lagi sekarang kenapa stories because everybody loves stories hari ini kita juga sedang bercerita sedang mendongeng dari hal-hal yang remeh sampai yang penuh dengan dosa ghibah itu juga stories itu pasti involving ada people character ada what's happening in there makanya cerita itu selalu menyenangkan excuse me dan cerita ini have been used for millennia to educate young people and pass on culture tradition from generation to the next even big religions in the world itu juga di passing on nya kan lewat kisah-kisah juga ya so stories are very powerful dan kata si short katanya through story we experience events that we may not ever experience for ourselves kita bisa lihat ke belakang ke apa ke jaman dahulu dan kita bisa mempelajari apa yang dialami orang-orang terdahulu kita supaya kita tidak mengulangi musibah misalnya yang terjadi di masa lalu so actually stories play very important role in our life nah kalau dibawa ke kelas bagaimana ya kami cerita itu akan menjadi powerful juga nah sayangnya banyak yang terjebak dengan ah kalau cerita mah udah bisa disuruh baca kemudian baca ulang you have to retell you have to memorize and retell atau dijadikan alat ujian untuk bertanya siapa tokohnya apa moral value dan lain sebagainya lebih ke sana tanpa mengeksplorasi sebetulnya peran cerita itu apa sih kan tadi karena cerita itu kita bisa berkelana ke masa lalu ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi so actually we have to allow our students to experience other places connecting with other people from other culture through story jadi tanpa harus pergi kemana-mana nah selain untuk tadi ya untuk personal growth karena tadi kita bisa melanglang buana kemana-mana bisa juga untuk linguistic growth linguistic development atau language development kenapa karena language use in story itu selalu ditampilkan dalam konteks jadi Buemi bilang kita tidak perlu mengajarkan kosa kata itu in isolation because at the end of the day they can memorize but they cannot use the vocabulary but through story they can pick up some words and they can use that in a context in an appropriate context dan kembali kita harus balik lagi ingat kenapa sih perlu belajar bahasa because basically we want to use the language to communicate to interact with others and languages in a story can give example for the students how they can use English let's say to interact because the languages in a story tend to be more natural and engaging daripada apa yang ditampilkan di textbook yang memang ada pesanan dari kurikulum misalnya harus bisa oh sekarang temanya tentang suggesting sekarang temanya tentang agreement jadi dibuat dialog yang memang untuk melatihkan itu jadi kurang natural and therefore it's not really engaging nah another interesting thing about story is that it has suspense jadi kita ingin tahu apa sih yang terjadi pada si tokoh utama ini and usually for beginner tadi kayaknya ada pertanyaan tentang beginner gimana sih mengajarkan apa mengajarkan bahasa Inggris pakai jonda base pedagogy untuk beginner I think you would like I think I suggest you to start with a story because story for children contain lots of repetition and the dialogue is quite short it has some repetition so it has some predictable pattern and we can use those to help our students to master the language that we want them to use dan ini adalah struktur dari cerita narrative text I think everybody knows kalau ditanya apa sih generic structure nya ada orientation or in this case dia bilang exposition complication and resolution but again apakah semua cerita selalu dimulai dengan orientation it's not always like that just like Ibu Emi mentioned kalau jonda pedagogy itu bukan siklus yang mengunci gitu ya dan tidak preskriptif juga gitu begitu pula dengan stages yang ada di dalam text types jadi kalau penggagas genre pedagogy atau genre theorist dari SFL itu membantu kita memetakan pola-pola bahasa yang ada di masyarakat dan itu si pola-pola tadi ya staging tadi itu bisa membantu beginner jadi ketika ngeliat itu biasanya polanya begini tapi tentu saja selalu ada variasi-variasi lain but at least for beginner they need to hold on to something first so that they can make distinction between mana yang naratif mana yang recount gitu ya dan kalau tadi kita menyimak kembali paparan dari Ibu Emi kalau jonda pedagogy itu di akhirnya adalah ada produk ya produknya biasanya ke return because the focus is on the use of language in the academic setting gitu dan ingin apa biasanya selalu fokusnya ke sana but I think it can I mean as Ibu Emi mentioned it's not like really rigid cycle you can focus first for example you want to focus on the spoken language and that's fine you want to focus on the reading first before moving on to the writing that's okay too apalagi dengan emancipated curriculum itu ada fase-fase sekarang jadi lebih lebih fleksibel gitu ya dan jangan salah ketika mengimplementasikan tadi ada tahapan-tahapan ini jangan satu pertemuan semua tahapan itu dilakukan di satu pertemuan kecuali itu jin kata Ibu Emi Maya kan kita tidak mengajar jin tapi anak manusia yang memang perlu proses gitu ya setiap tahapannya kita nikmati saja dan when we talk about language we actually talk in a mode so a mode continuum we can call this as mode continuum bisa shunting from spoken to written dan ada something in between misalnya ketika Ibu Bapak ngechat nih di chatbox can we say that is spoken or written mau dibilang written tapi gayanya spoken sebetulnya mau dibilang spoken but you write those down gitu in the chatbox jadi ada somewhere in between dan ini yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak jadi ketika menggunakan bahasa we have to know the mode the mode of the communication is it spoken face to face dan sekarang spoken tapi saya tidak bisa melihat semua audience saya berbeda when I'm in the room with a bunch of teachers where I can see you where I can see people yawning nah sekarang yang di belakang kamera saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan whether you are now preparing dinner or washing the dishes I'm not sure tapi ini apakah spoken dan ini spoken yang spontaneous ya cuma tetap berbeda dengan yang face to face di dalam satu ruangan so we know that there are some features that we need to to be aware of that we can use when we communicate in certain platform or communication environment saya tidak akan bahas ada apa saja sih fitur-fitur di spoken dan di written ya oke now let's move on to the storytelling storytelling of course when we talk about storytelling we know that now we have variation of storytelling ada digital storytelling but in traditional sense storytelling is more on oral oral storytelling dan ketika bicara oral storytelling pasti akan melibatkan ada verbalnya ada vocalnya ada visual featuresnya juga misalnya kalau yang dari visual itu pasti ada facial expressions gitu ya kemudian ada juga eye contact dan lain sebagainya untuk yang visual kalau vocal I can speak very fast or I can try to make my voice slower and I want to turn the volume down so it depends actually on the purpose we can play around the vocal features tidak hanya ke verbal nah kadang-kadang ketika kita berbicara kata penelitian itu katanya orang tidak banyak fokusnya ke verbal the moment you might not be able to repeat everything that I have said but somehow you will get some of the gist and you might remember the way I say it from my intonation from my volume from my pace and I believe you can imagine when Ibu Ibu Emi presented to us before you still can relate to how she spoke at that time yeah with the tone and you can see the differences between Ibu Emi and I when we present yeah because we have different strategies in using focal features including the visual features yeah it's a bit tricky when we talk in screen like this because we are limited by this little square and and also because we can't really see our counterpart ya karena jadi bingung ini lagi merhatiin apa enggak gitu ya jadi kadang suka feeling insecure but we cannot let that inhibit us from delivering our message jadi memang ya sudah lah jadi ada hal-hal dimana kita harus berdamai dengan fitur-fitur dengan affordances that we have when we communicate nah kemudian kita bisa bergerak juga ke ketika berbicara tentang narrative text karena tadi ada shunting ya between spoken and written jadi baik spoken dan written itu sebetulnya ada tujuan yang mesti kita lihat gitu ya tujuannya mau apa when it comes to reading let's say now I focus on reading or accessing ya accessing meaning from text gitu kalau misalnya ini Ibu Bapak ada yang tahu kira-kira saya ambil dari mana gambar ini ada yang mengenal boleh tulis di chatbox Ibu Bapak atau boleh menjawab pakai microphone kalau saya pasti tidak bisa menjawab dari logonya terasa dari webtoon Bu webtoon ya gitu ini siapa yang yang seneng ke webtoon Ibu Bapak ada atau siswanya yang banyak di oh ini ya Ibu Setiaul I love reading comics ada gitu ini anak-anak seneng banget pada baca webtoon ini nah kalau yang ini siapa yang seneng membaca Ijal mungkin Bu Emi ya dan para siswa yang sedang berjuang dengan disertasi dan tesis nah ini tujuan membaca jurnal dengan membaca webtoon itu berbeda jadi kalau kita yang mencari informasi fakta itu ada di bagian afferent afferent stand sedangkan estetik itu lebih ke private artistic and emotional state dan biasanya teks-teks fiksi itu yang cenderung ke arah estetik tapi balik lagi bahwa ini bukan clear cut tetap ini berupa continuum ya bisa karena ada juga orang yang dengan membaca jurnal dia terpuaskan emosinya ada juga yang begitu tapi mungkin ada juga yang nah jangan sampai ketika kita menggunakan webtoon atau cerita-cerita karena di kelas terus akhirnya fokusnya hanya di afferent aja misalnya pertanyaan siapa tokoh utamanya dimana kejadian itu berada nah itu kita lagi fokus di afferent jadi bukan berarti gak boleh ya boleh tetapi jangan berhenti disitu we have to explore more nah ketika membaca itu itu juga ada kan kita mencari makna membaca atau aksesing teks baik yang spoken text or written text karena kita sedang mencari makna dan makna itu ada patterns of meaning in text ada word level sentence level dan text level kalau genre pedagogy penekatannya itu top down so we focus from the text as a whole baru kita bisa pretelin going down ke kosa kata kalau memang diperlukan nah when we talk about meaning itu bisa macam-macam kalau ibu bapak tau ya misalnya di awal-awal anak-anak itu ada yang belajar baru belajar A, B, C, D gitu atau yang baca ikro misalnya itu yang baca ikro itu ada di paling bawah ya dia sedang trying to identify latent patterns in words jadi decoding decoding itu dia baru tahu gimana cara membunyikannya but it doesn't mean that they know the meaning yet tapi ya saya sayangnya kalau baca korena saya juga masih di decoding terus itu tetap harus baca terjemahan ya untuk memahami nah naik di level atas itu literal within the sentence so when you look at when you read text in English let's say so when you ask the students who are the main characters where does the atau where did the story take place dan lain sebagainya yang bisa dicari di text it means you are looking for literal meaning something that can be found explicitly in the text kemudian ada yang across the text yang inferential yang bisa kita lihat apakah misalnya makna yang ada di paragraf 1 itu bertentangan dengan paragraf 2 atau dia lebih menjelaskan apakah memberi contoh dan lain sebagainya kemudian beyond the text itu yang critical atau interpretive itu juga bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak yang kritisnya mungkin bisa di bagian interpretive itu ini misalnya recognizing the patterns of letters in each word when we talk about the spelling kemudian recognizing the patterns of meaning in a sentence seperti saya jelaskan kemudian kalau yang tadi inferential adalah inferring connection between meaning across a text sentence to sentence and paragraph to paragraph nah kalau yang paling tinggi itu tadi ya di interpretive itu atau di evaluative interpreting connection between meanings in the text and its context it refers to apa social purpose-nya subject matter-nya apa nah kalau dari John Debeis Pedagogy kita mainnya dari atas dulu ya jadi ini text-nya tentang apa konteksnya apa tujuannya apa so we talk about the context first and that's why it is okay in the early stage you can provide the students with text using bahasa Indonesia karena itu bagian it's part of the building knowledge of the field juga ya ketika ngomongin subject matter-nya apa dan lain sebagainya baru ketika nanti mendekonstruksi tadi ada yang bertanya tentang deconstructing stage ketika mendekonstruksi itu baru kita mulai pretelin patterns yang ada di paragraph patterns dari kalimatnya patterns dari kata-katanya itu ini mungkin yang sudah banyak dikenal teaching learning cycle dari John Debeis Pedagogy dan kalau kita lihat tadi ada pertanyaan jadi di mana dong building knowledge of the field itu in every stage sebetulnya tadi seperti yang gue Emi sampaikan nah di teaching learning cycle yang tahun 94 ini dia memang berfokus nanti ujungnya di writing kemudian ada yang the latest generation ini developed by Rose itu memberikan tahapan-tahapan yang lebih detail dan tetap fleksibel untuk fokus pada membaca jadi kalau misalnya tadi teaching learning cycle yang pertama itu fokus on the whole text and then here in the pink one you can focus on the shorter page the shorter passage and then the yellow one if you think that the students are not able yet gitu ya to construct sentences you can go down to that tapi artinya we always start from the whole text jadi kelihatan dulu konteksnya apa jadi tidak nah kalau mungkin in the traditional view maksudnya bukan yang genre pedagogy biasanya start dari spelling dulu sentence writing tapi in isolation konteksnya apa nah kalau di genre pedagogy itu kita lebih kepada of down from the whole text and then going down to more specific one nah tadi juga ada yang bertanya integratednya bisa seperti apa this is the model that I develop gitu ya because in again genre pedagogy was developed in Australia kebutuhannya berbeda dengan yang in EFL konteks in EFL konteks the students also need support scaffolding to develop their spoken language so I develop stages mirroring the stages for written language gitu ya jadi ada preparing rule for sharing a story kemudian ada story sharing joint retelling and independent story sharing pada dasarnya adalah preparing for sharing a story we also build the student's knowledge about the topic about what misalnya kalau ininya storytelling ya what the story is about and then in the next stage the teachers give model nah makanya ada yang bilang modeling it can be the teachers giving the model or deconstructing text it means that we show the model text to the students for them to deconstruct so that they can learn the pattern karena kalau makanya gak masalah dikasih text yang sulit juga buat anak-anak kalau pakai genre pedagogy karena nanti memang kita ingin anak-anak bisa menggunakan text yang baik jadi contohnya harus text yang bagus sebetulnya nah bagaimana mereka bisa mengaksesnya tentu dengan panduan si guru tadi jadi di tahapan satu dan tahapan dua di preparing sama modeling itu peran guru sangat tinggi jadi ibu bapak juga jangan takut ketika ini mah kok kayak gak learner centered but that's okay because the students especially for EFL learning they still need lots of support from the teacher nah nanti si bantuan guru itu gradually will be released ya nanti di joint retailing dan akhirnya independent storytelling karena mereka udah punya alatnya sudah bisa gitu ya nah let's now let's get into one story ya disini ibu bapak boleh lihat dulu ya ini ada picture book this is a story about new ways of speaking new ways of living new ways of being kalau ibu bapak lihat dari judulnya nih ya judulnya My Two Blankets kira-kira nih ibu bapak boleh tulis di chatbox ya ceritanya bakal tentang apa sih gitu ya ini dan ibu bapak juga bisa lihat ada tulisan-tulisan Arab mungkin gitu ya mungkin boleh boleh saja kita menduga-duga kira-kira ini ceritanya tentang apa dan kalau kita lihat disini ada dua anak ya kira-kira yang akan menjadi main character in this story ini yang orangnya apa yang putih ini boleh silahkan ditulis di chatbox you can comment anything that you like from this cover yes bu yanti oh ini yang orangnya kayaknya the main character ya boleh di atau juga boleh ibu bapak kalau mau buka mikrofonnya and tell me what you think let's just guess yang pegang payung bukan ojek payung ya may i try ma'am to share yes bu Lely yeah yeah sure i think the story is about sharing each other this is social life i think that the poor and the rich i think that two of them are the main character on this story so how to sharing based on the title my two blankets i think just that thank you ma'am okay my two blankets karena ada dua gitu ya ada dua anak two blankets yes it might be like that thank you ada lagi silahkan boleh dibuka mikrofonnya ibu bapak ini kata bu Ari different story of two kids okay main character is the white one and she cares about the orange one about telling a story about friendship between two girls from different races okay nah kira-kira blanketnya ini merepresentasikan apa ya apakah memang mereka berbagi selimut oh about the poor and rich mungkin iya okay it's actually about caring sharing and friendship okay nah ibu bapak ketika ibu bapak mau bercerita dan menggunakan buku picture book seperti ini you can start with exploring the cover apa saja yang bisa mereka lihat dan ketika membicarakan itu jangan ragu untuk menggunakan bahasa Indonesia boleh juga misalnya lihat ada apa oh ini apa ada yang pakai payung oke baru kita simpan umbrella misalnya anak-anak gak tahu bahasa inggrisnya apa umbrella terus itu yang orangnya apa bahasa inggrisnya orang sambil ditulis di papan tulis bisa seperti itu oh ini kayaknya tentang pertemanan apa ya pertemanan bahasa inggrisnya boleh ditulis friendship so that's when you you build your student's vocabulary from the discussion with your students related to this story jadi ada konteksnya jadi si kata-kata friendship umbrella dan lain sebagainya semuanya di dalam frame cerita ini nah ibu bapak as i mentioned earlier this story is about moving to a new environment about new ways of speaking new ways of living and new ways of being nah sebelum kita masuk ke ceritanya how would you feel if you move to a new environment ibu bapak excited sad confused happy boleh tulis di chat box ibu bapak strange because you have to live in a new environment excited yeah i feel sad ibu layli kenapa feel sad i feel lonely because you don't have any friend you have to make new friend awkward sad excited and confused at the same time oh gloomy anxious yeah it's actually it can be like a mixed of feelings yeah when we move to a new place thank you oh tadi udah ya semuanya sudah ibu bapak tuliskan all right weird all right thank you oh clumsy juga because you don't know how to navigate in a new environment yeah and afraid and curious what you will find okay ibu bapak this is this story is actually from a longer story but for today i will make it short just to a certain scene yeah in the story ini saya boleh ibu bapak sambil membayangkan ya catat dalam hati masing-masing saja when you see this this is the first let's say scene that we're going to explore do you know what she's doing go to the chat box ngapain dia ya acrobatics playing yeah jungkir balik ada yang tahu bahasa inggrisnya cartwheel dia senang jungkir balik muter kayak gitu ya yeah going upside down cartwheel okay can everybody say cartwheel you don't have to open your microphone just mouthing together cartwheel yeah thank you yang lagi mikrofonnya tertutup eh apa kameranya tertutup gak apa-apa juga ikutan boleh right next one can you spot the orange girl where is she boleh tulis di chat box di mana ya ya she's on the train on the train in syria maybe tapi yang jelas dia on the train okay how about this can you spot her di mana dia dia di kiri di tengah in the middle of people how does she feel can you predict her feeling at that moment in picture three yes she's in the crowd but she's lonely kata lasmi ya bisa dilihat juga perbedaan gambarnya ya warnanya yang ini begitu warm yang ini pada pucat-pucat and then i don't know ini ada yang garis-garis ini kira-kira apa ini ya menggambarkan apa something positive something negative what do you think ini yang oh autumn ya autumn autumn karena banyak yang berterbangan not in good mood burden dan lain sebagainya okay something negative maybe or something positive because it's autumn now the last one where do you think she is now kira-kira di mana dia ya home kenapa home home in her own mind okay home and how does she feel can you guess oh restaurant kenapa restaurant karena ada piring ada gelas so sad at home alone ya confused homesick ya karena wajahnya juga tidak menunjukkan happy banget or hungry we're not sure oke ibu bapak boleh saya mau tanya dulu nih yang ulang tahunnya di minggu pertama tanggalnya minggu pertama itu berarti antara 1 sampai 7 gitu ya coba ditandain dulu karena nanti saya akan membagi tugas kemudian ingat-ingat kalau di minggu pertama so you focus on picture one kalau ibu bapak lahirnya di minggu kedua you focus on picture two dan kalau yang lainnya ketiga picture three berarti yang minggu keempat picture four ya ibu bapak silahkan di ini you don't have to focus on everything okay right now when i show you the picture i will show you again the picture that i have shown you earlier i want you to focus this time you can take note either in your notebook or you just want to keep it in your head that's fine what is she what is she doing how does she feel tadi kita udah bahas juga sebetulnya ya but i will just give you more time to do that again by yourself ya tadi ini yang buat yang minggu pertama lahirnya ya you focus on this you may screenshot this slide because i we will go back to this okay now this is for picture two yang berarti yang lahir minggu kedua oke sudah di screenshot ini yang minggu ketiga and this one yang minggu keempat oke ibu bapak boleh tulis di chatbox ya kira-kira kami tuliskan picture one she is dimana gitu ya yang picture two you can tell us where she is picture three where she is and then picture four where she is boleh tulis di chatbox atau ada yang mau buka microphone boleh yang lahirnya minggu pertama bu Reni kurnia silahkan bu Reni ini udah saya halo bu Reni are you there ini bu shifat picture two she is on the train with someone behind her probably on the train oke she travels to somewhere she feels lonely dan lain sebagainya picture one she is on a playground card wheeling and feeling happy kalau dilihat lagi tadi dari warnanya ya kalau yang orange itu tampaknya warna yang hangat ya hangat tidak dingin and that's maybe when she considers home yang picture dua she is on the train with her mom and then she will move to a new place and feel sad and strange ya oke jadi picture satu sudah picture dua sudah tiga sudah oke right so I think you're ready to listen to the story let's just tell the story together oke pasti penasaran kan penasaran gak penasaran ya jawabannya harus penasaran oke oh iya can you guess the name of the girl jadi ini main characternya adalah si orange ini ya can you guess silahkan boleh dibuka microphone nya atau tulis ngarang-ngarang aja mungkin karena dia orang Syria namanya siapa gitu maybe from Syria we don't know where she is from atau mungkin Neng oh is she a boy or a girl a boy or a girl we just don't know either oh Jainab Neng Ika Neng Ika Ika Surika Sasha Syahir Jainab mungkin ya oke alright so you think that the other person yang with her is her mother ya maybe let's see my auntie used to call me Cartwheel then came a war auntie didn't call me Cartwheel anymore it made me feel sad jadi ternyata siapa yang perempuan tadi teh bukan ibunya ya tapi auntie si auntie and then the girl disebutnya Cartwheel is that her real name is that her real name no ya thank you yang udah geleng-geleng kepala no itu kan nama panggilan do you have nickname ibu bapak ya if you like you can write your nickname ya oke nah oke the next one then we came to this country everything was strange the food was strange the animals and plants were strange even the wind felt strange it made me feel alone ini udah pindah apa belum kira-kira udah belum udah pindah belum tadi karena ada perubahan warna ya yang tadi ketika dia happy Cartwheeling itu dia masih di negaranya and then we can see then we came to this country lihat di gambarnya berubah sekelilingnya tidak orangnya lagi tidak hangat lagi ya that's why what does she feel or what did she feel at that time alone okay and then when I went out it was like standing under a waterfall of strange sounds the waterfall was cold it made me feel I wasn't me anymore jadi tadi kita lihat bahkan teman-teman ada beberapa ya it's like negative vibes strange in a crowd nah yang ini nih tadi tadi makannya ada di rumah ya atau di restoran lah dia hungry or what let's see what kind of feeling actually that she had now when I was at home I wrapped myself in a blanket of my own words and my own sounds it made me feel safe nah ini karena ceritanya panjang sebetulnya tapi kita ambil satu bagian pertamanya saja ini baru di orientation ya sebetulnya it can be this long oke ibu bapak jadi ini ketika kita sharing story dengan anak-anak we have to try to stop at any point and then we interact with the kids try to ask questions that relate to them kayak tadi cartwheel itu nama pendeknya nama nickname-nya and then you can ask the students do you have nickname gitu kemudian ketika kita berbicara apalagi menggunakan gambar ada visualnya juga gitu ya we can also draw students attention to the to the colors that the book used tadi ada kontras yang orange itu kan ada kecenderungan dengan warm dan tempat barunya tadi tampak pale seperti itu dan kalau di ibu bapak baca keseluruhan picture book ini at the end itu gambarnya juga ada berubah nuansa warnanya ketika feeling dia semakin baik itu jadi semakin warm juga warnanya begitu ya nah itu ketika sharing story itu gurunya memberikan contoh bagaimana cara membacanya sambil ada bagian-bagian yang perlu dibahasa indonesiakan dijelaskan supaya anak-anak juga bisa memahami ini cerita tentang apa so it's okay for you to use bahasa Indonesia ibu bapak but of course when you tell the story try to use it english all the time just the story but then you can help the students to understand what you said dan tulisannya boleh sambil ditunjukkan kalimatnya yang mana when you said strange boleh sambil ditunjukkan strange so the kids can relate can connect what you say to the written form ya lalu untuk join retelling anak-anak bisa tadi bisa satu kelompok tadi ya kelompok satu kelompok dua they practice just on one one particular scene gitu ya karena dengan waktu 2x40 atau 2x45 menit you don't have much time but actually you want the students to practice begitu kalau waktunya nggak cukup tadi misalnya banyak karena ternyata dengan anak saya saya harus memberikan latihan kosa katanya lebih banyak lagi misalnya itu nggak apa-apa juga so you can give this to your students as homework let them practice you can give the recording of your voice when you read the text aloud with good intonation and then in the following session you can join retelling together with your students dan nanti kalau mereka udah siap baru deh mereka bisa retelling jadi bukan anak-anak suruh baca ceritanya terus minggu depannya mereka suruh menghapal dan retell the story in front of the class that's really hard ya ibu bapak so active participation in literary experiences enhances the development of comprehension oral language and a sense of story structure jadi tidak hanya mencari siapa pelaku utama di mana tempatnya seperti itu ibu bapak tidak hanya fokus di afference meaning di afference meaningnya tadi tapi estetik aspeknya juga perlu dieksplorasi because that is the social one of the social purposes of narrative text to entertain entertainnya di mana kalau di text terus informasi fakta-fakta yang ada di text itu and this is what David Rowe said engagement understanding and pleasure from stories is a natural starting point to teach reading dan kalau anak-anak sudah happy disitu ketika kita bawa baca lagi textnya yang panjang yang mudah-mudahan tapi perlu dibuktikan oleh ibu bapak mereka tidak akan mengeluh lagi aduh panjang banget paling kalau narrative text itu selalu dianggap yang paling menyulitkan karena panjang dan gak ngerti dan tugasnya suka susah tapi kalau kita eksplorasi dulu lewat storytelling let them enjoy let them enjoy the story then we can help them to access the written text in a longer version with more complex linguistic structure thank you very much thank you very much I give it back to pak gumawang jati oke thank you very much ibu hika kita sudah mendengarkan the complete again about storytelling complete banget ada modelingnya lalu ada mencobanya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau mau mengajarkan storytelling lalu kita merasakannya very complete thank you very much ibu ya kita tepuk tangan tadi ada satu pertanyaan yang lewat sebelum aku lupa dari pak Julius Abraham ini pertanyaannya yang lain nanti boleh buka microphone seperti biasanya santai saja English for Nusantara apakah ada audionya ibu atau apakah harus diajarkan oh tidak ya apakah harus diajarkan berurutan atau disesuaikan dengan sekolah masing-masing yang bertanya Bapak Julius Abraham langsung ke English for Nusantara ya oke ya ada audionya pak ibu bapak juga kalau lihat nanti ada barcode sebetulnya at the end of the book itu ada barcode yang membawa ke worksheet yang bisa di print out karena kalau gak salah buku yang ada di sekolah dari bos itu gak boleh dicoret-coret sehingga postbook juga sudah mengantisipasi itu ada worksheet yang bisa di download tentunya gratis ya tinggal di print termasuk audionya nah apakah audionya itu perlu digunakan atau tidak saya kira itu terserah ibu bapak tapi kalau kalau untuk anak-anak biar berlatih mendengarkan bagaimana membacakannya dan ingin tahu spoken formnya seperti apa you can let them do that tapi kalau saya lebih suka bisa kombinasi sih sebetulnya but when you play your role as storyteller itu lebih menarik buat anak-anak kadang-kadang pengen mendengarkan gurunya langsung karena kalau gurunya yang melakukannya bisa stop dan bisa berinteraksi dulu berdialog dulu dengan anak-anak gitu ya dengan siswanya tapi definitely ada audionya terima kasih bapak ibu yang sudah bertahan jadi ini acaranya molor dari jadwal yang ada di poster tapi tidak apa-apa kita belajar banyak banget kalau mau ada pertanyaan silahkan ini ada yang bertanya maaf bukunya bisa didapatkan melalui apa dalam kurung beli di mana gratis ibu bapak bukunya itu bisa di download gratis jadi kalau tertarik itu ada di CB Kemendikbud tinggal di itu aja klik di ketikan aja CB Kemendikbud ya itu ibu bapak bisa mendownload secara gratis buku-buku dari yang SD, SMP, SMA yang kurikulum 13 kurikulum merdeka ada tapi kalau sekolahnya mau menggunakan buku itu kayaknya tapi saya kurang paham ya masalah teknisnya jadi katanya bos bisa menggunakan dana bos dan apa ya berkontak dengan publisher entah pakai cara saya nggak tahu itu bisa dikasihkan kepada kepala sekolah biasanya kepala sekolah ibu bapak sudah paham kalau ingin menggunakan buku itu buat dibelinya jadi sebetulnya bukan membeli buku tapi memang bekerjasama dengan penerbit itu untuk mencetaknya saja gitu maka harganya sangat murah di bawah 30 ribu ibu bapak ya di Gramedia juga ada betul sekarang sudah ada di Sopi juga ada kalau mau beli satuan terima kasih ada yang dari Malahayati Lampung mau tanya tadi dibolehkan mengajar pakai bahasa Indonesia berarti tidak berlaku di kelas yang full immersion ya itu kan tergantung lingkungannya ya Pak betul saya juga betul full immersionnya juga yang seperti apa perlu dilihat juga kadang ada yang mengklaim full immersion ternyata the facilities or the teachers are not ready to do that juga karena kalau saya lebih percaya pada yang tidak harus selalu full English I think kids especially Indonesia because we are bilingual even multilingual we we tend to gain lots of benefits from translanguaging or code switching juga ya jadi silahkan itu mah tergantung kebijakan di sekolah masing-masing tapi saya termasuk yang mempercayai bahwa menggunakan bahasa ibu bahasa lokal itu bukan haram hukumnya ketika itu bisa membantu siswa untuk memahami itu tidak apa-apa ada pertanyaan yang lain bapak ibu rupanya sudah lelah semua terima kasih sekali lagi buika dan prof. emi yang sudah memberikan pencerahan yang sangat komplit tapi ada uleli mau nanya angkat tangan ini oke kita layan dia satu tapi berbayar kayaknya enggak enggak bercanda silahkan uleli baik thank you so much Pak Jati and and especially for I'm very interesting when you talk about storytelling so I think that when you talk and sharing about what you have done on storytelling class to explain about narrative I feel I feel I am mirroring so what I have done is correct not wrong sometimes I feel is this correct or no I teach narrative text and I I try to be a storyteller for my student at first so I think that storytelling or traditional storytelling more interactive and attractive to teach for students I have a question actually when we try to what we call it put digital sorry traditional storytelling to digital story it can be interactive like or attractive like we use for traditional story if you know sharing at least share with me how to make digital storytelling as creative attractive like traditional okay thank you so much Wika yang digital storytelling wakanya udah sama Pak Jati dan Wulff sesinya yeah I think you need to understand again what is the purpose it always go back to the goal the goal of storytelling and then who the audience will be jadi harus punya imagine audience ketika talking about digital storytelling which audience that you are going to target is it the kids is it the parents it will influence the way you tell the story and it also applicable to the oral storytelling now what makes it different is that the affordances or resources that are available to you if you are doing digital storytelling then you need to know it's not going to be interactive because it's one way communication it is different from from what we are doing now but for example tiktok tiktok even though it's one way but somehow it has some features that can make it a bit more interactive by using duet this misalnya so you can also invite the students or your audience to participate using that features or as we can see from tiktok or content creator they always say something in the YouTube channel for example don't forget to comment what do you think do you have the same experience so you don't forget to talk to your audience meskipun you know that you're not going you're actually when recording that you are not talking to your audience at that time but you have to imagine that once it is released it's actually the audience will see you as if you are there at that moment and the way you look at your audience because I want to look at my face you actually need to look at the camera of your gadget have in front of me because this way the audience will feel that I'm looking at you straight away so you have to think about affordances or resources that you have thank you Ibu Ika I think that's been wonderful afternoon that we have kita belajar banyak banget untuk sertifikat yang suka sertifikat silahkan ada di chat boleh mengunduh sendiri ya silahkan lalu untuk pengumuman pemenang yang mengumpulkan lomba kemarin belum bisa kita umumkan sekarang nanti kita umumkan di telegram group yang kita punya jadi mohon maaf karena belum sempat untuk menyeleksi banyak yang masuk jadi kita belum sempat untuk memberikan feedback dan seterusnya akan kita umumkan sometime next week jadi mohon bersabar ya terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu stay safe stay healthy lalu terima kasih juga untuk Vinita yang lagi gak enak badan tapi di belakang layar klik sana klik sini dan seterusnya lagi mumpet gak mau menampakkan diri nah menampakkan diri terima kasih terima kasih kapan-kapan kita akan jumpa lagi kita masih punya beberapa acara dalam series ini masih ada nanti ada digital presentation dan seterusnya follow us di sosial media boleh di telegram google boleh lalu nanti biasa undangan kita sebar sana sini lalu jangan lupa untuk register thank you prof emi thank you saya Ika terima kasih semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Mari selamat stay healthy stay fit ya mohon izin saya tutup anya terima kasih